Intro Assalamualaikum anak-anak kelas 8 untuk sekarang masuk ke pelajaran biologi lagi kita akan membahas tentang materi gerak pada tumbuhan nanti ibu akan jelaskan lewat tulisan ibu silahkan Bismillahirrahmanirrahim hari ini pelajaran biologi kita akan berbicara tentang gerak pada tumbuhan gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 yaitu higroskopis, endonom atau nama lainnya otonom atau nama lainnya juga bisa spontan dan esionom kita bahas satu-satu ya higroskopis adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air contohnya misal pecahnya kacang polong-polongan tau ya kacang polong-polongan yang di pinggir jalan juga banyak yang telah tua atau kering karena dia sudah tua atau kering berarti kadar airnya sudah rendah sudah tidak ada berarti dia pecah dengan sendirinya atau pada buah ciplukan kalau kalian tahu buah ciplukan kalau kalian tidak tahu bisa browsing ya di internet kadar airnya sedikit maka dia akan pecah dengan sendirinya jadi kadar air yang akan mempengaruhi gerak tumbuhan jadi menjadi pecah yang kedua adalah gerak endonom atau autonom atau spontan yaitu gerak tumbuhan yang spontan dari dalam tumbuhan itu sendiri berarti gerak itu tidak dipengaruhi dari rangsang luar ya contohnya adalah gerak citoplasma atau cairan sel jadi si cairan sel itu memutar terus di dalam sel tanpa dipengaruhi oleh apapun jadi kita peneliti juga belum mengetahui kenapa citoplasma itu bergerak dengan sendirinya karena makanya disebut sebagai gerak spontan atau gerak otonom sendiri ya yang ketiga adalah gerak esionom gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi rangsangan dari luar tumbuhannya rangsangan dari luar dipengaruhinya itu ada tiga macam ada taksis ada tropisme juga nasti nanti kita bahas satu-satu ya oke gerak esionom tadi sudah kita bahas sudah dibagi menjadi tiga yaitu gerak taksis gerak tropisme dan juga gerak nasti ya gerak taksis dulu yang kita bahas ya gerak taksis tadi gerak adalah seluruh tubuh berarti seluruh tubuhnya dia bergerak dipengoreh rangsang dari luar berarti ada perbedaannya disini ada seluruh tubuh dan dipengaruhi oleh rangsangan dari luar ada rangsangannya ada arah rangsangannya contoh adalah kemo taksis kemo artinya kimia zat kimia berarti dipengaruhi oleh zat kimia dari luar contoh ini terjadi pada sperma yang menuju ke arah ofum sperma yang menuju ke arah ofum karena ofum memiliki zat kimia yang dapat merangsang sperma untuk menghampirinya maka terjadi proses pembuahan atau fertilisasi bertemunya sperma dengan ofum itu dipengaruhi karena ofum yang sendiri yang mempunyai rangsangan atau zat kimia yang dapat membuat sperma mendekatinya itu rangsangan zat kimia sperma akan mendatang seluruh tubuhnya sekarang yang kedua adalah fototaksis foto artinya cahaya berarti dipengaruhi oleh kadar cahaya kadar cahaya yang dipengaruhinya contohnya adalah ada yang namanya protozoa atau hewan hewan itu namanya yuglena viridis yuglena ini dia punya klorofil dia berklorofil dan dia ini karena dia punya klorofil berarti bisa berfotosintesis dia mendekati arah cahaya matahari buat apa buat ber fotosintesis jadi misal misal ya disini ada perairan ini ada cahaya matahari jadi ini yuglena yuglena itu bentuknya sangat kecil tidak bisa lihat oleh mata yuglena itu biasanya ada di perairan atau sungai nah yuglena ini jumlahnya sangat banyak karena dia sangat kecil nah yuglena ini pada saat tidak ada matahari dia tetap di bawah di dasar sungai tapi pada saat ada cahaya matahari siang-siang dia akan bergerak seluruhnya seluruh tubuhnya dia bergerak menuju ke arah cahaya matahari sampai di permukaan atas dia mendapatkan cahaya matahari maka dia akan berfotosintesis hasil fotosintesisnya berupa oksigen yang akan disebarkan oleh keseluruh perairan dalam sungainya jadi nanti ikan tumbuhan bisa mendapatkan oksigen dari yuglena juga yang sudah melakukan proses fotosintesis tadi karena yuglena ini berklorofil mempunyai klorofil berarti dia bisa berfotosintesis seperti itu ya terus yang kedua kita bahas adalah tropisme tropisme adalah gerak sebagian nah tadi kan kalau taksis itu geraknya seluruh tubuh ya kalau ini adalah geraknya sebagian tubuh jadi tidak semuanya bergerak dan dipengaruhi oleh rangsangan sama ada arah rangsangan jadi kalau misalnya dia bergerak ke arah rangsangan contoh tadi ada matahari dia bergerak ke arah matahari nah sekarang kita contoh yang pertama adalah fototropisme tadi adalah foto artinya cahaya berarti bergerak ke arah cahaya matahari contoh ada ujung batang ujung batang ini ada cahaya ini tanaman ada cahaya matahari maka nanti akan berbelok ke arah cahaya matahari maka nanti gambarnya mungkin akan seperti ini nah semua batangnya ke arah cahaya matahari nah itu namanya fototropisme jadi dia berbelok ke arah cahaya matahari tidak seluruhnya berbelok akarnya tetap di situ makanya hanya sebagian yaitu ujung batangnya saja yang berbelok ke arah matahari makanya disebut gerak sebagian tubuh sekarang geotropisme kalau geotropisme geo artinya bumi atau tanah bumi maka nanti ujung batang ujung akar nah ini misalkan akar nanti dia akan bergerak ke arah bumi ke bawah nanti akan menjalar terus ke arah bumi ke bawah gitu kan tapi nanti ada yang namanya peristiwanya geotropisme positif dan fototropisme positif contoh misal ini ada tanaman ada tanaman ada cahaya matahari kalau misalkan nanti si tanaman ini bergerak ke arah cahaya matahari di sini berarti nanti tanaman ini disebutnya adalah fototropisme positif nah berarti artinya kalau positif itu artinya mendekati kalau negatif artinya menjauhi menjauhi ya berarti kalau misalkan ujung batang di sini mendekati arah cahaya matahari berarti namanya fototropisme positif berarti dia positif atau mendekati arah cahaya matahari berarti si ini juga disebutnya sebagai geotropisme negatif berarti dia akan menjauhi geo menjauhi bumi berarti ujung batang ini mendekati cahaya matahari dan menjauhi bumi berarti ada ada dua penamaan untuk ujung batang ini fototropisme positif dan geotropisme negatif sedangkan untuk yang ujung akar ini yang akar yang akar ini akan berlaku fototropisme apa berarti berarti mendekati atau menjauhi matahari berarti menjauhi kan berarti fototropisme negatif ya fototropisme negatif ya kalau yang ujung akar ini karena dia ujung akar menjauhi cahaya cahaya di atas dia kan menjauhi ke bawah kan kalau menjauhi ke bawah berarti namanya menjauhi negatif berarti menjauhi matahari berarti fototropisme negatif berarti dia juga boleh disebut sebagai geotropisme positif berarti positif mendekati bumi berarti untuk ujung akar ini ada dua penamaan ada fototropisme negatif dan geotropisme positif fototropisme negatif menjauhi matahari geotropisme positif mendekati bumi itu artinya positif mendekati negatif menjauhi tapi kalau misalkan nanti ada soal dia misalkan hanya mencari akar saja dia akar menuju bumi yaudah berarti namanya geotropisme saja atau boleh geotropisme positif selesai kalau misalkan hanya pertanyaannya ada ujung batang mendekati arah cahaya matahari berarti namanya fototropisme saja begitu ya sekarang yang kita bahas adalah yang ketiga yang ketiga adalah hidro hidrotropisme hidro artinya apa hidro artinya air berarti yang menuju ke arah air siapa yang menuju ke arah air balik lagi sama tumbuhan berarti akar yang menuju air akar ini akan menuju air akar menuju air disebutnya hidrotropisme bergerak tropisme sebagian sebagian hanya akar saja yang bergerak air karena dia menuju air makanya disebutnya hidrotropisme ya sekarang kita ke yang ketiga keempat ya yaitu tigmotropisme tigmo artinya sentuhan berarti nanti diberikan sentuhan maka dia akan melakukan gerakan contoh ini ada batang batang apapun tau ya ada sulur ya sulur sulur bisa sulur pada pohon anggur pada pohon semangka atau apa yang mempunyai sulur aja ya nah sulur ini kalau misalkan ditempelin sama batang sedikit maka batang ini akan melilitkan ya banyak ya yang punya sulur kalau pada tanaman tuh kayak tanaman anggur tanaman mentimun itu yang punya sulur tanaman melon nah ini sulur ini akan melilit jadi kalau misalkan disentuh sama batang atau disentuh sama apapun tapi apapunnya itu harus dalam keadaan diam dalam jangka yang panjang yang lama nanti sulur ini akan melilit nah nanti akan dililit nah itu namanya dikasih sentuhan maka melilit jadi lilit jadi si tanamannya pun itu tidak bergerak kemana-mana jadi yang bergerak hanya sulurnya saja ujung sulurnya tapi si tanamannya tetap ada disitu jadi namanya gerak tropisme sebagian tapi ada sentuhan diberikan sentuhan maka dia akan melilit bagian ujungnya ya sekarang kemo kemo artinya zat kimia kayak tadi ada kemotaksis ya zat kimia kemo tapi ini tropisme geraknya sebagian kalau kemotropisme geraknya sebagian contoh disini ada tanaman ada tanaman ini akar nah ada tanaman ini akar ada yang disebut sebagai akar nafas akar nafas pernah dengar akar nafas akar nafas itu biasanya ada di pohon beringin yang menjuntai ke bawah dari atas ya dari atas ke bawah menjuntai ke bawah itu kayak tirai nah itu namanya akar nafas akar nafas akar nafas ini atau misalkan pada pohon bakau yang ada di daerah sekitar pesisir pantai ya ada pohon bakaunya nah ini pohon bakau ini nanti akar nafas akan kan karena disini kan banyak lumpur ya banyak lumpur karena berarti kan kadar oksigennya dia rendah kalau kadar oksigennya dia rendah maka dia akan mencari oksigennya keluar ke udara maka akar nafas ini akar nafas ini akan ke udara ke atas akan ke atas kenapa? karena untuk mencari oksigen yang ternyata di dalam tanahnya tidak sedikit kadar oksigennya karena tadi banyaknya lumpur ya jadi kadar oksigennya sedikit maka dia akan mencari oksigen ke atas permukaan air atau ke atas permukaan tanahnya untuk mendapat oksigen dari udara makanya sebut sebagai akar nafas nah oksigen disini termasuk adalah zat kimia jadi kemotropisme zat kimia adalah oksigen kemotropisme tropisme bergerak sebagian karena hanya akar yang akan bergerak batang dan ujung daunnya tidak akan bergerak sama sekali makanya sebut sebagai gerak sebagian tubuh tapi dipengaruhi rangsangannya berupa oksigen oksigen adalah kemo zat kimia paham ya? sekarang kita ke nasti ya yang ketiga pembagian esionom yang ketiga tadi ada tropisme taksis dan sekarang yang terakhir ada nasti kalau nasti itu adalah gerak sebagian sama berarti ya seperti tropisme kalau taksis kan gerak seluruh tubuh kalau tropisme itu gerak sebagian tubuh berarti tadi yang gerak sebagian hanya tropisme dan nasti saja yang bergerak sebagian ya tropisme dan nasti saja yang seluruh tubuh berarti hanya taksis saja berarti tropisme nasti geraknya sebagian tubuh ya sedangkan taksis geraknya seluruh tubuhnya bergerak dan bedanya kalau tadi tropisme itu geraknya dipengoleh arah rangsangan ternyata Nasti tidak pakai arah jadi kalau misalnya ada dari mana arah pun rangsangannya dia tidak ngaruh gitu nanti ibu jelaskan ya jadi yang pakai arah rangsangan cuma taksis dan tropisme yuk kita jelaskan satu-satu kita bahas yang pertama ya foto Nasti foto artinya cahaya berarti gerak sebagian tubuh yang tidak dipengoleh rangsang cahayanya tapi tidak pakai arah maksudnya contoh gini ini ada bunga namanya bunga pukul 4 bunga pukul 4 ini bunga pukul 4 ya bunga pukul 4 ini dia kenapa disebut bunga pukul 4 bunga pukul 4 atau bahasa latinnya adalah mirabilis jalapa mirabilis jalapa nah bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa ini pada jam 4 sore dia akan akan mekar gitu mekar jam 4 sore padahal dari pagi dia akan menutup dari pagi sampai jam 2 gitu dia akan masih menutup jam 2 siang kenapa? karena intensitas cahaya mataharinya belum cukup untuk dia mekar tapi pada saat dia udah jam 4 sore cahayanya sangat tepat dan waktunya cahayanya mataharinya tidak terlalu panas juga nah ke jam 4 sore itu dia cukup bagus dia untuk mekar jadi dia mekar jam 4 sore mekarnya jam 4 sore nanti setelah jam 4 sore habis mau mendekati maghrib atau makin agak malam dia akan menutup kembali seperti itu jadi tapi dia tidak perlu menghadap cahaya matahari kalau tadi kalau tadi yang fototropisme dia akan menghadap cahaya matahari kan? dia akan mendekati cahaya matahari karena dipengalai arah rangsangnya ada arahnya dia mengikuti arah rangsang sedangkan pada bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa ada cahaya matahari tapi dia mekarnya itu tidak perlu mekar menghadap cahaya matahari dia mekar-mekar aja gitu gak perlu menghadap cahaya matahari makanya tidak dipengaruhi oleh arah jadi tidak dipengaruhi oleh arahnya tidak ngaruh gitu ya terus yang kedua sekarang adalah seismo nasti seismo itu artinya getaran ada pernah dengar seismograf ya itu alat pengukur getaran gempa ya nah ini seismo artinya getaran juga nasti berganti bergerak sebagian tanpa dipengaruhi arah balik lagi ke arah tidak pakai arah nah contoh tau ya bunga tau putri malu ya tau putri malu yang kalau kita sentuh dia akan menutup nah gitu jadi ada getaran kita kasih getaran putri malu bila disentuh akan menutup jadi kalau misalkan nanti bunga putri malunya dikasih getaran sedikit dikasih sentuhan sedikit maka dia menutup tapi apakah nanti putri malunya akan menutup terus dia mendekati kesentuhan kita kan enggak kan jadi kita sentuh dari arah kanan dari kiri dari depan dari belakang dia tidak akan mendekati sentuhan kita tapi dia akan menutup dengan sendirinya menutup aja nah berarti si bunga putri malu itu tidak dipengaruhi oleh arah berarti tidak dipengaruhi getaran dari mana asalnya jadi hanya dia menutup dia bergerak sebagian menutup aja daunnya akarnya tidak berpengaruh kan hanya sebagian tubuhnya itu daunnya saja yang akan menutup gitu tapi tidak dipengaruhi arahnya dari mana tetap dia menutup gitu ya nah sekarang nikti nikti artinya gelap gelap atau misalkan pada malam hari tanpa cahaya itu artinya nikti berarti gerak sebagian contoh contohnya adalah kalau kalian pernah tahu daun pete cina daun pete cina daun lam toro atau daun majemuk daun majemuk itu daun yang jumlahnya banyak yang kalau misalkan daun majemuk yang kalau misalkan pada saat kita kecil dulu kalau misalkan mainan itu ada daun yang kecil-kecil misalnya daun yang kayak gini nih daun yang daun pete cina atau misalkan tahu nah daun kelor ya itu juga bisa pokoknya daun yang kecil-kecil yang kecil-kecil nah yang banyak dari satu batang itu daun yang kecil-kecil banyak nah kalau misalkan kita kita ambil kita dudut dredet kita sawerin nah gitu tahu ya pernah nah itu daun yang kecil-kecil namanya daun majemuk nah daun pete cina itu kalau pada malam hari dia akan layu kalau misalkan pada gelap misalkan gelap itu bisa karena mendung hujan gede hujannya gelap banget petir misalkan atau malam hari tidak cahaya pokoknya gelap aja artinya niti berarti si daunnya itu semua akan menutup menutup daunnya semua daun majemuk atau daun-daun yang kecil-kecil yang banyak contohnya daun pete cina daun lam toro gitu ya pada malam hari atau pada gelap dia akan menutup dia akan menutup dengan sendirinya nah makanya tapi tidak dipengaruhi gelap jadi menghadap gelap kan gak tau kan menghadap gelap jadi makanya disebutnya daun yang tidak dipengaruhi arah rangsangan berarti tidak ada arahnya walaupun dikasih rangsangan berupa gelap tapi dia tidak bergerak ke arah rangsangannya ya dan geraknya sebagian hanya daunnya saja begitu sekarang kita ke yang keempat ya yaitu termonasti tadi nasti kita sudah ketiga sekarang kita keempat termonasti termo artinya suhu nah kalau termo artinya suhu berarti kita berbicara tentang kira-kira daun yang mekar pada musim-musim suhu tertentu misalkan ada bunga tulip ya bunga tulip bunga tulip ini adalah bunga yang asli khas Belanda ya nah di Belanda ini bunga tulip ini akan mekar pada musim panas saja karena di Belanda itu ada namanya musim panas ya kita gak punya musim panas musim Indonesia itu cuma dua yaitu hujan dan kemarau nah makanya bunga tulip gak mungkin hidup di Indonesia ya jadi bunga tulip ini jadi bunga tulip ini akan mekar akan mekar pada musim panas saja pada musim panas pada musim hujan musim dingin atau musim apapun di Belanda ini tidak bisa mekar jadi hanya mekar di musim panas panas termo artinya suhu jadi suhu panas yang akan mempengaruhi kerja dari bunga tulip ini seperti itu gerak hanya mekar bunganya saja tapi gerak sebagian tubuh makanya hanya bunga atau kelopaknya saja yang bermekaran yang bergerak tapi batang dan akarnya tetap di situ kan dan tidak ada arah tadi kan ibu bilang nasti itu tanpa arah kalau nasti tanpa arah berarti dipengaruhi oleh suhu suhu dari manapun gak ada dan tidak dipengaruhi oleh dia si bunga tulipnya mekar ke arah mana kan gak ada suhunya mekar ke arah suhu mekar ke arah mana menghadapnya kan gak ada gitu nasi kompleks kompleks artinya banyak banget pengaruhnya jadi pengaruhnya itu bisa air bisa suhu bisa cahaya matahari bisa getaran banyak pengaruhnya jadi gak cuman satu rangsangan yang diterima contoh contoh ini adalah pada pada membuka membuka dan menutupnya stomata menutupnya stomata tau stomata ya stomata itu adalah mulut daun yang ada di daun bagian permukaan bawah stomata itu adalah lubang keluar masuknya gas CO2 dan oksigen nah gas si lubang ini bisa membuka dan menutup siapa mengaruhi kadar air kalau misalkan dalam keadaan mendung dia akan membuka kalau dalam keadaan panas dia akan menutup kalau pada suhunya suhu rendah suhu dingin dia akan membuka pada suhu panas jadi cahaya matahari juga mengaruh disitu jadi kalau cahaya matahari terlalu terik berarti kalau terlalu terik maka dia akan menutup kalau cahaya mataharinya agak sedang maka dia akan membuka sedikit-sedikit seperti itu jadi kompleks artinya pengaruh rangsangannya banyak pada tumbuhan itu sendiri contohnya pada saat membuka dan menutupnya stomata ya nah tadi kita sudah membahas materi tentang gerak pada tumbuhan melalui tulisan ibu ya jadi sekarang silahkan kalian mencatat seperti biasa semua tulisan ibu ini di buku tulis kalian setelah itu kalian foto dan kalian upload ke classroom seperti biasa untuk diserahkan dan jika ada yang tidak paham dengan materi yang tadi ibu bahas silahkan kalian langsung japri ibu atau tulis boleh di classroom pertanyaannya nanti ibu akan balas insya Allah segera mungkin ya jadi materi sampai disini selesai untuk sistem gerak sistem gerak hewan itu di ibu bahas ya karena bisa dikatakan itu bisa di skip atau bisa dilewat karena bisa mudah lah untuk dibaca sendiri yang lebih rumit memang gerak pada tumbuhan dan minggu depan ibu akan adakan evaluasi hanya untuk gerak tumbuhan di google form ya jadi kalian minggu ini silahkan tulis dan kalian hafalkan minggu depan ibu akan evaluasi lewat soal-soal di google formnya oke jangan lupa kirimkan foto foto catatan kalian ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati